Emas Permata Kerangka yang dianggap sebagai badan-badan surgawi dari tubuh para tokoh-tokoh agama di gereja-gereja Eropa ini dibiarkan berdiri, duduk, atau bahkan terbaring. Dan berikut On The Spot telah merangkum semuanya dalam tujuh kerangka berlapis Emas Permata. Kerangka Diawali dengan kerangka Santa Munditia di gereja St. Peter di Munich, Jerman. Kerangka yang terbaring di sebuah peti kaca di dalam gereja Jerman ini merupakan jasad dari seorang perempuan. Perempuan ini semasa hidupnya mendapat sebutan Santa Munditia. Gelar ini disematkan kepadanya karena diakini bahwa dulunya perempuan ini adalah santa pelindung para perawan tua. Konon ia memiliki gaya dan perangai yang unik, bahkan terkadang terbilang cukup aneh untuk kehidupan modern. Kini kerangkanya tersimpan di dalam peti kaca, berhiaskan pakaian Emas dan manik-manik yang indah. Bahkan alas tempat Santa Munditia berbaring di peti kaca juga berhiaskan benak emas. Kerangka berlapis emas selanjutnya adalah kerangka Santa Maximus. Kerangka berlapis emas permata ini terletak di Birgland, Swiss. Kerangka yang berada di sebuah gereja di Swiss ini merupakan jasad dari Santa Maximus yang hidup pada abad ketiga hingga empat. Ia merupakan seorang tentara Kristen yang menjadi martir di Adrianapolis, sebuah kota kuno di Bulgaria. Atas ketahatannya, sejak abad ke-17, jasad Santa Maximus yang telah meninggal disemayamkan dengan posisi berdiri di depan altar sebuah gereja kota di Birgland. Tubuhnya masih dilapisi jubah emas dan batu permata. Tak hanya baju jubahnya yang berlapis emas. Namun helm yang dikenakan Santa Maximus juga dihiasi dengan puluhan permata serta kalung-kalung emas yang menghiasi wajahnya. Meski jasad Santa Maximus terlihat unik dan megah, berkilaukan emas permata, konon ada sebuah legenda mengenai kucing berwarna putih yang berkaitan dengannya. Diakini kucing putih itu merupakan jelmaannya yang sering berkeliaran di desa-desa. Kerangka ini diakini sebagai Santo Valentinus. Kerangka ini berada di salah satu gereja kota, tepatnya di Waldseusen, Jerman. Dilansir dari keterangan dalam buku Dr. Paul Codonaris, kerangka ini merupakan kerangka dengan detail paling lengkap dan besar yang pernah ditemukan. Tubuhnya dihias dengan berbagai perhiasan cantik. Mulai dari makota daun berbahan emas, kalung emas bertah takan permata bernilai tinggi, hingga baju jubahnya yang berlapis emas dan bebatuan swarovski. Konon bebatuan ini dibuat secara khusus pada zamannya. Hingga kini kerangka Santo Valentinus disemayamkan dengan posisi duduk di dalam sebuah peti kaca. Peti kaca ini sengaja dirancang khusus bagi pemuka agama Kristen. Berlanjut ke kerangka berlapis emas permata lainnya, yaitu kerangka Santa Luciana. Kerangka cantik yang satu ini merupakan kerangka dari seorang perempuan yang merupakan seorang diarawati di gereja Henrik Ritzel, Jerman. Namun saat ini kerangka ini tak lagi ditampilkan di gereja. Kerangkanya disimpan di museum sebagai salah satu properti yang dipamerkan. Tujuannya adalah agar kerangka ini dapat dinikmati lebih luas oleh masyarakat dunia yang penasaran agar sisa-sisa kecantikannya. Kerangka biarawati cantik ini terlihat menakjubkan dengan gaunnya yang dipenuhi dengan bordir benang emas. Hanya itu, sulaman-sulaman permata pada aksen motif bajunya membuat kesan lebih cantik. Sementara pada bagian lutut hingga ujung kakinya dibaluk dengan emas permata warna-warni ungkap dengan sepatu emasnya. Sedangkan jubah merah yang berhiaskan benang emas menjadi alasan Santa Luciana di pembaringan terakhirnya di sebuah museum kecil yang berada di kota Jerman. Selanjutnya adalah kerangka tangan Santa Valentin di Petschonsenried, Jerman. Kerangka tangan tokoh agama perempuan ternama ini nampak kian cantik dengan cincin-cincin bertahkan batu permata. Bahkan jemarinya juga dihiaskan dengan sulaman benang emas yang cantik. Kerangka tangan ini cukup menarik perhatian, terlebih dengan pose kerangka yang seperti sedang membawa obor. Demi menjaga kerangka ini dari kerapuhan, tulang belulang Santa Valentin ini pun dibungkus dengan kain kasat tipis. Namun hal itu tidak mempengaruhi kondisi kerangka. Kerangka tangan ini masih memperlihatkan tulang belulang berbalusan pakaian berlapis emas, lengkap dengan permata-permata yang menempel pada tiap bagian baju. Kerangka berlapis emas permata selanjutnya adalah kerangka Santo Deodatus di Reinald, Swiss. Salah satu kerangka duduk yang tiba di abad ke-17 di sebuah gereja biara di kota ini termasuk yang menjadi suatu perdebatan. Dengan gayanya yang terbilang aneh, kerangka ini sempat diragukan keasliannya. Bahkan sebagian orang mengatakan bila kerangka ini merupakan replika. Pada penampilannya, kerangka Santo Deodatus ini menggunakan masker wajah yang terbuat dari lilit berwarna emas yang menutupi mulutnya. Kerangka ini juga dilengkapi dengan pelindung dada yang terbuat dari lampangan emas, serta pakaian kebesaran yang merhiaskan permata blue saber. Kerangka ini pun terlihat memegang sebuah cawan yang tentu saja juga terbuat dari emas. Kerangka berusia 400 tahunan ini merupakan satu-satunya kerangka milik tokoh yang tidak diyakini sebagai martir Kristen awal. Namun usai kematiannya karena wabah penyakit Ras di Napoli dan modem menghias kerangka di sebuah biara abad pertengahan di kota biara menjadi populer membuat bekannya terpaksa digaling. Sebagai tokoh yang terlibat perang salib ketiga, ia menjadi terkena dengan kerangka tubuhnya yang terlihat menonjol dengan hiasan emas permata lengkap dengan tongkat besi berwarna emas. Bahkan Konrad II juga mengenakan mahkota yang termuat dari lempengan-lempengan emas. Lempengan-lempengan emas ini dibuat melingkari bagian belakang kepalanya. Baju kebesaran dengan selaman benak emas yang memperkenah penampilan Konrad II di biara tersebut. Pemirsa itulah ketujuh kerangka berlapis emas permata versi Onesport.